Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pamanan sejati, hidup sehat, panugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh hukum kesehatan. Shalom kepada seluruh pemirsa yang saya kasihi, salam sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung. Pada saat ini kita akan membahas satu topik yang sungguh menarik, yaitu pengendalian diri atau self-control. Kenapa ini penting? Oleh karena pengendalian diri adalah sesuatu yang sering dilupakan oleh manusia, sehingga diri manusia itu dikontrol atau dipengaruhi atau dikendalikan oleh selera atau emosinya. Ada satu ayat yang sungguh luar biasa yang terdapat di dalam Amsal 25 ayat 28 berkata demikian. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dengan perkataan lain, bila mana kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka kita akan hancur. Tubuh kita, pikiran kita, seluruh jiwa raga kita pun akan hancur. Maka penting sekali kita akan bisa melakukan yang disebut dengan pengendalian diri. Sekarang kita lihat apa arti daripada pengendalian diri. Pengendalian diri, kata lainnya adalah bertarak atau bahasa Inggrisnya adalah self-control. Menurut Kamus Besar, dikatakan ini adalah satu proses tindakan menyangkal diri sendiri dalam hal mengkontrol selera atau nafsu. Atau di sisi yang lain adalah berlawanan dengan pemanjaan diri proses memuaskan selera atau nafsu kita. Jadi di sini, selera atau nafsu bukanlah yang mengatur kehidupan kita. Tapi kita yang mengatur selera atau nafsu yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita yang harus memulai. Anda yang memulai. Saya dan kita semua yang memulai dalam hal proses pengendalian diri dengan empat langkah awal. Stop. Apakah saya mau marah atau saya mau melakukan sesuatu sesuai dengan selera saya? Kemudian berpikir. Berpikir apakah yang akan saya lakukan? Kemudian kalau saya lakukan ini apa yang akan terjadi? Dan kalau terjadinya tidak baik, maka saya harus memilih. Saya ingin untuk menjadi yang baik, maka saya harus memilih yang lain. Jadi semuanya adalah bermula dari diri kita. Dengan perkataan lain, pengendalian diri ini harus didapat dengan tujuh hal. Yang pertama adalah kita mempunyai tujuan. Tujuan pengendalian diri karena kita berbicara dari segi kesehatan, maka tujuan kita adalah sehat, fisik, mental, dan rohani. Untuk mencapai tujuan itu, kita memerlukan informasi. Apa, kenapa, bagaimana, caranya. Kemudian yang ketiga, waspada. Oleh karena ada banyak variasi di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita harus putuskan setelah kita pikirkan, setelah kita timbang-timbang. Dan yang kelima, kita lakukan yang terbaik bagi diri kita. Setelah kita lakukan, maka kita harus menjadi disiplin dalam hal kita kontinu atau terus-menerus melakukan yang terbaik tadi. Dan yang berikut, yang juga sangat penting adalah berdoa, meminta Allah melalui roh kudusnya menolong kita. Nah, kita lihat yang pertama, tujuan. Tujuan kita adalah sehat, fisik, mental, dan rohani. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14, dikatakan, Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kita harus mengerti, jangan menuruti hawa nafsu. Kita mawas diri, kita waspada. Dalam hal ini dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Dengan perkataan lain, orang yang bisa menguasai diri adalah lebih hebat dari pahlawan. Karena kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, bukan pahlawan bagi orang lain. Yang berikut adalah informasi. Dasar kita menilai. Kenapa dan bagaimana? Kita harus tahu bahwa, tubuh kita ini adalah baik Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Dasar penilaian kita, kita punya tubuh ini adalah tempat dari roh Allah, diam bersemayam, baik Allah. Yang berikut setelah kita menyadari bahwa kita adalah tempat dari roh Allah diam bersemayam, maka kita harus melakukan pilihan. Kita waspada. Kita harus menimbang. Ada banyak hal kemungkinan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan akan membuat segala macam cara agar kita jatuh. Agar kita menjadi tidak memiliki kesehatan yang seutuhnya. Matis 26 ayat 41 juga katakan, Berjaga-jagalah dan berdoa lah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita harus waspada melakukan pilihan oleh karena kita ini lemah. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Dalam 1 proses penunggu pagi tanggal 5 Oktober 2021, kita perlu mendapatkan pengendalian diri yang sempurna. Dan ini akan menuntun kita dari kewaspadaan yang konstan tanpa henti. Jadi kita perlu untuk melakukan proses menimbang sehingga kita bisa memiliki pengendalian diri yang sempurna. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan perencanaan dan memutuskan. Setelah proses menimbang, ya atau tidak. Dalam ulangan 30 ayat 19 dikatakan, Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Maka dia anjurkan kepada kita untuk memilih hidup, memilih sehat. Supaya baik keturunan dan kita sendiri. Yang berikut adalah lakukan yang terbaik. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus melakukan yang terbaik. Menguasai diri kita. Yang keenam, kita harus disiplin, tekun. Ada satu proses kontinuitas. 1 Korintus 9 ayat 27 katakan, Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini adalah sesuatu proses seperti kita ingin melakukan menjadi juara. Kita latihkan. Latihan yang kontinu sehingga tubuh kita mampu untuk melakukan yang terbaik dalam cita-cita kita menjadi juara. Yang ketujuh tadi sudah disampaikan adalah berdoa. Berdoa dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di sini kita akan meminta roh kudus untuk menolong kita. Agar kita boleh melakukan pilihan yang tepat. Melakukan satu proses pengendalian diri. Sebetulnya di mana proses pengendalian diri itu? Proses pengendalian diri kita itu adalah berada di otak bagian depan. Pikiran kita, otak bagian depan kita yang mengendalikan manusia seutuhnya baik perasaan maupun keinginan. Semua tindakan kita yang baik dan buruk itu bersumber dari pikiran kita. Yaitu yang ada di otak depan, di belakang dahi kita. Ada satu cerita tentang seorang yang bernama Phineas Gage. Dia adalah seorang mandor untuk pembuatan rel kereta api di Amerika Serikat. Kemudian dia melakukan satu proses untuk mencoba membantu melakukan perataan jalan. Tetapi pada saat dia melakukan perataan jalan dengan menggunakan besi yang ada di tangan kirinya dalam ilustrasi ini. Ternyata dinamitnya meledak dan besi itu yang dipegang dengan tangan kirinya menembus melalui pipi kiri, kemudian masuk ke atas, tembus keluar, dan akhirnya otak depannya menjadi rusak. Apa yang terjadi? Dia berhasil hidup, tetapi yang terjadi adalah kemudian sifat atau karakter yang berubah. Dari seorang yang rajin untuk pergi ke gereja, menjadi seorang yang tidak lagi mau pergi ke gereja. Dari seorang yang tekun datang ke rumah untuk memberikan belanja kepada istrinya, akhirnya tidak memberikan belanja kepada istrinya. Ini adalah satu proses di mana mulai orang berpikir, ahli-ahli ilmu, pemikiran, berpikir bahwa otak depan inilah bagian yang paling penting. Kenapa? Karena di bagian otak depan inilah semua proses pikir kita berjalan. Daerah ini disebut dengan frontal lo, atau lebih tepatnya sebelah belakang dari dahi kita, disebut dengan cortex prefrontal. Cortex prefrontal ini menurut Prof. Rashford dari Oxford University, ini adalah fungsinya sebagai pemimpin dan pengawas. Memberikan perhatian, penilaian, pilihan, merencanakan, ketekunan, empati maus diri, dan pengendalian diri. Jadi otak depan kita, menurut Prof. Rashford, itulah tempat menjadi pemimpin dan pengawas untuk mengendalikan diri kita. Tetapi berlawanan dengan itu ada yang disebut dengan sistem limbik dan ganglia basal, atau otak tengah, di mana terjadinya satu proses perasaan atau keinginan yang bisa juga menjadi pemimpin kalau kita membiasakan sistem perasaan dan keinginan kita ini yang terus menguasai kita. Nah, dengan perkataan lain, proses pengendalian diri adalah satu proses di mana cortex prefrontal kita mengendalikan sistem limbik, atau cortex prefrontal kita kendalikan ganglia basal, perasaan dan keinginan kita dikendalikan dari cortex prefrontal. Dan cortex prefrontal inilah yang mengatur sifat kita dari seorang yang misalkan tadinya pemarah untuk bisa berubah menjadi seorang yang peramah atau penyabar, dari seorang yang sifatnya pemalas menjadi rajin, merubah pikiran, pikiran yang biasanya pikiran negatif menjadi pikiran positif, merubah perasaan yang mudah dikuasai perasaan menjadi tidak terlalu dikuasai oleh perasaan. Sobat maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimpang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, Jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati, hidup sehat, panugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita.